Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru. Sedang menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sebagai tersangka. Dan tadi pun memang sudah disampaikan bahwa ada beberapa barang bukti yang telah disita oleh pihak Polda. Contohnya aja seperti kaos ketika launching, kemudian juga ada sebuah laptop, dan ada sebuah modem, ada buku tabungan, kemudian juga ada beberapa kartu ATM, kartu NPWP, kemudian juga ada KTP, serta ada cap stempel. Dan tadi pun tidak hanya dari pihak polisi saja yang melakukan rilis, melainkan juga ada pihak dari Kominfo, karena memang pihak kepolisian bekerja sama dengan Kominfo. Dan pihak Kominfo menyampaikan bahwa memang sudah memantau situs nikah siri, yaitu sejak Jumat pagi, karena memang sudah mendapatkan banyak laporan dari pihak masyarakat. Dan akhirnya Kominfo langsung berkoordinasi dengan Polda, dan langsung menyelidiki situs nikah siri tersebut, di mana kasus ini tidak langsung sekedar ditutup, namun langsung mencari siapa orang yang bertanggung jawab di balik situs tersebut. Dan bukti forensik digital pun langsung di-capture oleh pihak Kominfo dan juga Polda ketika melakukan penggerbekan atau dari pihak kepolisian mendatangi rumah dari Aris, yaitu sebagai penggung jawab situs pornografi tersebut. Dan setelah itu, situs nikah siri ini barulah diblokir pada hari Sabtu sore, setelah memang sudah menemukan tindak pidana terkait dengan situs tersebut. Dan informasi yang didapatkan dari pihak KPAI juga, karena tadi juga hadir di dalam rilis tersebut, hal ini merupakan kejahatan atas nama agama, karena menggunakan unsur nikah siri, dan mengandung unsur trafficking dan perlindungan anak. Karena berdasarkan informasi dari pihak trafficking KPAI, menyampaikan bahwa di dalam situs tersebut, tertera tulisan usia minimal 14 tahun, dan hal ini pun termasuk dalam eksploitasi anak, dan ada unsur jual beli. Selain itu juga, pihak KPAI menyampaikan bahwa ada mahar atau koin di dalam situs tersebut untuk situs jual beli. Andini. Kemudian apa unsur pornografi yang ditemukan polisi? Ya Andini memang di dalam situs tersebut, tertera beberapa mitra ataupun klien, jadi mitra itu adalah orang perempuan ataupun laki-laki yang siap untuk dinikahi siri, sedangkan klien itu adalah orang-orang yang akan menggunakan jasa tersebut. Dan memang informasi yang didapat oleh pihak kepolisian, sejak launching pada 19 September yang lalu, situs ini sudah mempunyai sekitar 2.700 klien yang masuk, serta mitra sebanyak 300. Di mana ada klien ini yang menggunakan aplikasi, dan klien ini ketika ingin bergabung dengan situs nikah siri, harus membayar Rp100.000 untuk mendapatkan username dan juga password. Setelah masuk, barulah mendapatkan akses untuk melihat wanita ataupun pria yang tadi sudah disampaikan oleh KPAI, tertera usia minimal 14 tahun. Dan selain itu juga, di dalam situs tersebut nantinya akan ada foto-foto dan beberapa tulisan seperti token ataupun koin. Koin tersebut adalah harga dari mitra yang bergabung di situs nikah siri ini. Contohnya saja, setiap mitra mempunyai koin yang berbeda-beda seperti 200 dan 300, dan jumlah koinnya itu 1 koin seharga dengan Rp100.000. Jadi, nanti dari bisnis situs ini, setiap pemilik mendapatkan keuntungan 20%, sedangkan dari pihak mitra mendapatkan 80%. Andini, demikian yang dapat kami sampaikan. Menanti, Ranganta, terima kasih. Selamat menikmati.